Kejadian September 11 Tadinya saya mau cari kerjaan lain Cuman karena gak ada yang jagain anak-anak Yaudah ya restaya, stay home Ada masa tertentu yang kita pasti ada challenge-nya Setelah itu kita overcome Terus go to the next step Kalau di tempat kerja itu malahan bisa refreshing Kadang-kadang karena kalau di rumah pasti gak mungkin duduk Kadang-kadang sibuk Beres-beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya Wawan Pada kesempatan sore hari ini Di ruang kecil ini sudah hadir Seorang ibu istiwewa Sekaligus tamu istiwewa juga Yaitu Sinta Jermani Dia adalah seorang ibu dari 4 anak Yang luar biasa Dan masih juga sibuk dengan berbagai kegiatan di luar Baik kita siapa langsung Assalamualaikum Sinta Waalaikumsalam Wabarakatuh Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih Anak-anak gimana ditinggal? Ya Alhamdulillah Udah pada besar-besar Ya anak 4 ya? Atau 5 saya dengar? 4 Oh gitu 4 Soalnya kalau biasanya kan Kalau orang beranak 4 itu Kalau gak ustazah ya istrinya ustazah Amin Kali ini bukan ustazah Tapi seorang profesional Juga engineer yang berkarir di bidang Yang jauh dari ustaz justru Tapi Alhamdulillah bisa berperan sebagai ustaz Mudah-mudahan Amin Baik sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak tentang Sinta dan seterusnya Mungkin kita akan balik dulu tentang asal dari mana Saudara mungkin sekolah dari SD SMP SMA yang gak lulus Dan akhirnya sampai memutuskan ke Amerika Mungkin bisa cerita dan share kepada teman-teman ataupun permisa semuanya Silahkan Sinta Ya terima kasih Mas Owan Juga untuk kesempatan yang diberikan hari ini Background saya sebenarnya Asal dari Jakarta Karena lahir dan besar disana Tapi bapak tuh dari Sumatera Barat Dan ibu tuh dari Jawa Timur Walaupun mereka sendiri ketemunya di Jakarta Ya jadi saya juga gak terlalu banyak belajar tentang bahasa daerah Karena kita biasa ngomong pake bahasa Indonesia di rumah Saya dua bersaudara Ade saya wanita juga Karena saya kecil di Jakarta Saya jadi sekolah semua disana SD SMP SMA Kebanyakan di daerah Jakarta Selatan Kebetulan karena orang tua saya kerja Biasanya saya banyak di rumah Eyang Setelah pulang sekolah Jadi Eyang tinggal di Cibitung waktu itu Sibuk ya? Pak ibu kerja sibuk Jadi dititipin Jadi saya pagi-pagi di drop ke sekolah Pulangnya dijemput Sama Eyang saya Kadang-kadang dulu waktu TK masih suka dijemput Pas besar masih ada beca Zaman saya dulu Jadi ada langganan beca yang nganterin bulan Di daerah mana itu? Jakarta Selatan? Di Cibitung, Cisanggiri Dekat Bijaya Itu besarnya disana Terus SMP-nya masuk SMP 12 Karena dulu masih di sistem rayon Jadi daerah situ pilihannya Ya daerah-daerah situ juga SMA SMA bisa milih 6, 70 Tapi waktu itu kita masih bisa lah Apa namanya Pindah-pindah sedikit Banyak teman saya juga yang akhirnya ke SMA 3 SMA 8 Waktu itu Terus akhirnya Kelas 1 SMA itu Saya kebetulan Karena memang dari kecil Bapak saya kemengen saya kuliah di luar negeri Waktu itu belum ada Waksudnya belum ada decision mau kemana Pokoknya Itulah Internasional lah Terus akhirnya Karena kebetulan Ada saudara Kakaknya ibu yang di Deplu Beliau lagi ditempatkan di Cairo Jadi saya ditanya Mau Coba gak Tinggal di Cairo Waktu itu Sudah penempatan Tahun ketiga Atau Tahun ketiga Jadi 4 tahun Waktu itu Jadi tinggal setahun terakhir Sudah mau pulang Jadi saya kesana Itu waktu SMA? Lulus SMP Mau SMA Mau masuk SMA Kelas 1 Itu pengalaman juga tuh Karena saya travel ke sana sendiri Dari Jakarta Ke Cairo Gak dititipin Ini Biasanya gak dititipin Pramugari Di Kasih Kalung Kayaknya karena udah 15 tahun Kayaknya gak dititipin lagi deh Atau lupa Mungkin dititipin Saya gak tau dititipin Tapi akhirnya End upnya Akhirnya saya duduk di first class Gak tau gimana Apa karena Ekonomi kelasnya full Lupa juga Akhirnya saya duduknya di first class Karena kasian Wah darah kecil Keluar negeri sendiri Nah itulah Gak pernah diceritain Pokoknya tiba-tiba udah duduk di first class aja Oke Yang jelas sampai sana langsung Oh ini kok Gurun pasir ya Gak ada Gak banyak pohon Langsung di Cairo tuh Jakarta Di Cairo Terus dijemput sama Ya dijemput sama keluarga Oke Kebetulan Om saya ini juga punya anak wanita dua Jadi yang besar Sepantaran juga dengan saya Jadinya kita Emang suka main bareng Cuman karena beliau memang Dari awalnya Sudah ditempatkan Dari anak-anaknya kecil Ya kita ketemunya Pas lagi di Indonesia aja Biasanya Jadi udah akrab sebelumnya Sudah Sudah dekat Jadi ya itu pengalaman Walaupun Alhamdulillah sih Jadi independen ya Waktu itu ya Karena pertama kali Jauh dari orang tua Pada saat itu Karena apa namanya Banyak acara Disana gak terut rasa sih Cuman Memang permulaan Mulai rajin sholat tuh Pas jauh itu Pas disana itu Walaupun di rumah sih Kayak di rumah di Indonesia aja Ada Sama aja lah Gak ada bedanya sebenarnya Dengan di Jakarta Cuman Yang gak ketemu orang tua aja Paling ditelepon tiap hari Paling nelfon tiap hari Oke Itu berapa lama ada di Cairo? Satu tahun Satu tahun Jadi kelas satu di Cairo Kemudian kelas dua Balik lagi ke Jakarta Ya Alhamdulillah juga bisa kelas satu disana Karena guru-gurunya tuh Lulusan ikip langsung Yang masih Istilahnya update Dengan informasi Jadinya Cara mengajarnya Jauh lebih bagus lah Banyak metode-metode baru Yang saya biasanya Biasanya untuk guru-guru muda gitu lah Banyak guru-guru Itu sekolah internasional berarti ya? Sekolah Indonesia Indonesia Untuk orang-orang yang Istilahnya di penempatan disana Yang kerjati Kedubes dan sebagainya Iya Balik Balik ke Indonesia Terus satu tahun ya Iya Jadi satu tahun disana Pulangnya sempat mampir juga Umroh Karena kebetulan On the way Ikutan juga Ya karena saya bareng-bareng Terus langsung Balik lagi ke SMA Karena udah dimasukin Namanya dari awal Sama ibu saya Karena udah dapet spot Yang zaman dulu Masih kayaknya Cepet-cepetan Atau nganget Jadinya Kalau gak ngambil waktu itu Mungkin gak bisa balik lagi Ke situ Udah hilang Jatahnya Jadi dari SMA 6 Lulus disana Lulus Terus Di Sempat nge-apply sih Nge-apply UMPTN ya Terus Tapi Ya gitu deh Terlalu muluk-muluk juga Itu Major-major yang dipilih Karena Disana kan Jaman dulu ada kayak Apa sih namanya Dites dulu Apa sih Yang Dimana sih Bidang-bidangnya Waktu itu Ya itu yang Banyak semua lah Fansnya gitu ya Jadinya ya Nge-playnya juga Semua universitas yang top Semua Akhirnya Dapatnya Dapatnya yang Ya bukan yang Di mauin Akhirnya Ya dikirim ke Melbourne Akhirnya Mau ke Melbourne Jadi sebenarnya Sudah keterima juga Di UMPTN Cuman gak Enggak Enggak yang Universiti Negeri sih Oh oke Yang swasta juga Akhirnya Terus ke Melbourne Akhirnya ke Melbourne Tadinya mau ngambil Teknik Industri Tapi adanya disana tuh Manufacturing Engineer Waktu itu Terus Saya juga mikir Ah Manufacturing Engineer Terus 5 tahun programnya Terus Gak terlalu mau juga sih Akhirnya Akhirnya mau pindah Universiti yang lain Akhirnya Disana hanya Baru selesai bahasa Kebetulan Keluarga om saya Dipindah ke DC Waktu itu Karena disana Jadinya saya Dicariin sekolah yang Sekirta-sekirta sana Gak banyak juga yang Major Teknik Industri Waktu itu Ya udah akhirnya Maunya tadinya ke Cincinnati Karena Ohio kan Gak gitu jauh juga Oh dari Mana Sydney tadi Sempat lulus di Industri ya Industri Ya jadi di Melbourne Oh di Melbourne Di Melbourne tuh Cuma Karena mereka emang Perlu require to fall Waktu itu kan Oh sekolah bahasa Saya disana baru bahasa Setelah 6 bulan 6 bulan Terus ke US Ya US waktu itu datangnya Spring Sedangkan banyak universiti Itu mulanya baru fall Jadi saya dari spring ke summer Terus saya gak mau bahasa lagi Di Universitas Toledo Iya tadinya mau Columbus Ohio State Tadinya Incirannya Ohio State Tapi Ohio State Baru mulai fall Akhirnya saya di Toledo itu Ah udahlah 3 bulan disini Mungkin summer Jadi 6 bulan Terus pindah ke Columbus tadinya gitu Karena Yang ada major itu Maksudnya Lebih besar lah kotanya Dibandingin ke Toledo Toledo tuh kayaknya Gak begitu banyak juga Yang Datang ke sana Karena itu kayak kota kecil Hanya kota pelajar Ya Jadi Waktu itu Pas ngeliat ke Cincinnati Kok gini Apa maksudnya Maksudnya Eh bukan Cincinnati Columbus Beda banget suasananya Dengan Toledo Karena Pertama kali datang Udah suka sama suasana Yang di Toledo Yaudah lah saya Situ di Toledo aja lah Sampai selesai Akhirnya Gak jadi pindah akhirnya Jadi ngambil di Jurusan mana itu Eh jurusan apa Akhirnya Kehendek industri Oke Jadi sesuai dengan keinginan Ya Ya jadi sebenarnya Saya tuh Awalnya pengennya Arsitek sebenarnya Jadi jauh juga Terus bapak saya tuh Pengennya saya di bisnis Karena bapak saya di Ekonomi Saya bilang Ini lah cara tengah-tengah Yaudah teknik industri deh Karena 50% Bisnis 50% Teknik Akhirnya kita Kebetulan Sekotest Sekotestnya itu Pilihan ketiganya Teknik industri Waktu itu Jadinya masih adalah Hasilnya gitu Teknik industri Oke Jadi bakat Ini masih Masih memenuhi Dari segi Ya Sebenarnya Sukanya sih banyak Saya Karena kan Ngambil A2 juga kan Biologi kan Apa jadi dokter ya Gitu Cuman gak ada yang Jangan jadi dokter Jadi yaudah Akhirnya teknik industri Jadi sebenarnya yang Paling berperan Untuk mengarahkan Sinta sampai ke Dari sekolah Hingga akhirnya Mengambil Perjalanan ke Apa tadi Eropa Ke Cairo Sampai Sydney Dan akhirnya ke Amerika Itu Bapak ya Kalau peran ibu Sebagai orang tua Banyak berperan Gak dalam pendidikan Sebenarnya Perannya Beda-beda Tapi dua-duanya Sangat mendukung Karena yang nyariin Agen-agennya ini Jadi kita bisa Dikirim-kirim Untung kan kepake agen kan Itu ibu Bapak yang mengarahkan Yang mana yang tepat Ya Lebih ke kayak Ngasih Inspiration lah Kayaknya Tapi ibu Men-support secara Diam-diam Kalau yang nelfon Setiap hari ibu Jadi setiap hari Saya pasti ditelepon Udah ada jamnya Biasanya lunchtime gitu Ditelepon Dari saya Masih SD Udah selalu gitu Karena memang Udah kerja sebelum kita lahir Karena waktu itu Jadi memang selalu Selalu Itulah Selalu Biasa Itu selama di Amerika Berarti Sendiri ya Artinya berangkat kan Waktu itu dari Dari Sydney Langsung ke Amerika Dihantar Oh enggak pulang dulu Oh pulang dulu ke Indonesia Jadi berangkat Berangkat ke Amerika Dari Indonesia Itu sendiri 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 Ya Nah itu Waktu datang pertama Di Amerika Apa yang dilakukan itu Kan kalau orang Seperti Ya karena saya kan Belum pernah ke Amerika Itu kan Seperti bingung Itu waktu itu Gimana perasaan Sinta Pengalaman pertama Tiba di Amerika Ya itu Itu udah Trip yang ketiga kan Pertama kan Cairo sendiri Melbourne sendiri Pulang-pulangnya juga Yang dari Melbourne Saya jalan-jalan dulu Ke Sydney segala Itu sendiri juga Saya ngatur Itinerinya Ke Sydney dulu Naik kereta Terus ngindap di Sydney Terus itu semua sendiri Jadinya pas udah Kesini udah kayak Udah kira-kira Kira-kira seperti apanya Memang belum tahu ya Di Amerika Cuman kira-kira Perjalanannya udah Ketrain sedikit lah Sudah kebayang Akan seperti apa Ini Iya Kebetulan memang Karena pakai agen Mereka kerjasama Sama International 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 Student Association Kalau gak salah Jadi mereka tuh Organisasi ini tuh Yang jemput Yang ngasih housing Sampai kita punya Tempat tinggal Ya mereka menghubungi Permias juga sih Permias yang jemput Saya gak sempat di dorm Karena saya milihnya Kayaknya di apartemen Jadi bener-bener free Jadi anak kos Langsung Ya itu tuh memang Itu banget ya Pengalaman baru Itu berapa tahun Ngambil Teknik Industri di Toledo Empat tahun Dari Summer Ya Dari fall 1994 Sampai Desember 1998 Jadi Empat tahun Empat tahun lebih Satu kuater kayaknya ya Selama empat tahun Itu ada Cerita-cerita yang Berkesan gak Ya Selama empat tahun Banyak cerita Tapi Yang paling berkesan Mungkin karena Apa namanya Bisa ketemu orang Di berbagai negara Itu aja sih Jadi background Beda-beda Gimana cara interaksinya Terus Karena saya sempat Ngambil bahasa juga Jadi banyak teman-teman Yang Asalnya dari negara-negara Asia Tapi bukan Indonesia Gitu loh Jadi juga Jadi belajar tentang Culture dari Negara lainnya Alhamdulillah Selama kuliah Sempat bekerja Atau Kerja setelah lulus Waktu itu Ya Jadi Sempat kerja Setahun itu Setahun atau kurang lebih Setahun 97 itu saya sempat kerja Jadi waktu itu saya di Kerja sebagai Profesional juga sih Tapi memang Masih internship sih Intensif Ya internship Cuman Perusahaannya ini Masih dilukungkan Yang sama Dengan orang-orang sekolah Jadi dia ini Yang punya perusahaan ini Student Salah satu profesor Yang ada di universitas ini Jadi dia nawarin Kamu kerja aja disini Saya kasih tau Kamu mau kerja Karena kebetulan itu Lagi krismon kan Jadi kita waktu itu memang Jadi harus kerja juga kan Waktu itu Karena dolar Anjlok Oh itu tahun Rupiah Tahun 98 Ya Oh itu pas Pergantian presiden Ini akan masalah ya Ya Waktu itu Pak Harto Jadi Diturunkan Sehingga dolar Dari 2000 menjadi 15.000 Oke Itu gimana itu Waktu Kondisi seperti itu Kan orang tua di Indonesia Harus mengirim dolar Yang biasanya Kata-kata 30 juta Tiba-tiba langsung jadi 100 juta Itu untuk mengantisipasi Jadi harus cari kerja Oh iya Jadi tadinya saya udah kerja juga Waktu kuliah Dulu kita kerja part time Di Pitsahat Tapi itu hanya karena teman-teman Yang pada Pitsahat Jadi saya ikut-ikut Pitsahat juga Jadi udah Sudah biasa kerja Cuman yang profesional Baru mulai pas tahun terakhir Karena Chris Monito Terus jadi ya udahlah Ya beneran harus nyari Jadinya perlu rekomendasi kan Makanya nanya sama profesor ini Dia punya student Yang udah punya perusahaan Waktu itu Jadi dia Langsung terima sih Karena memang Mereka nyari rekrut Student juga Untuk kerjanya Itu sempat kerja Sampai lulus Sempergi sampai lulus Habis itu langsung di hire Full time setelah itu Sama mereka Jadi lulus Langsung nurusin ke perusahaan Iya langsung aja Di bidang apa waktu itu Sama di bidang Tanding industri juga Industri Dan lingkup kerjanya Seperti apa Oh iya Jadi karena mereka tuh memang Nama company nya Industry engineering consultant OIT incorporation Tapi Waktu itu Kerjanya tuh ya Sebenernya yang in charge tuh Mereka punya project manager Yang lainnya hanya untuk Gathering information Jadi mereka yang Gabungin semua information itu Terus mereka yang harus Buat report Sama presentasi Ke klien Apa Customernya gitu lah Jadi saya dapet pengalaman Waktu itu Karena consultant Mereka projectnya bisa dari Dua minggu sampai Tiga bulan Kadang-kadang Jadi pindah-pindah gitu loh Jadi ya Belajar juga traveling Karena gak semuanya Mostly malahan Di daerah Michigan Karena mereka ini Banyak kerja di Perusahaan otomotif kan Karena Big 3 itu kan di Michigan kan Jadi ya Supplier-suppliernya Gitu Di daerah yang sama juga Paling jauh itu Kayaknya ke North Carolina Sama Buffalo, New York Tapi pace nya tetap di Toledo Biasanya disana Cuma untuk tugas kerja Harus Ya harus jalan Biasanya memang Kalau ke Michigan itu Jam 5 pagi Harus udah start Biasanya kita jajan Sama yang lain Terus Sari Nyampe sana Pulang lagi setelah itu Kayak gitu lah Kerjanya konsultan Kayaknya Itu sampai Berapa tahun Itu 2 tahun 2 tahun Setelah 2 tahun Oh ya Setelah 2 tahun Saya dapat kerja Di DNA Corporation Dia itu Supplier untuk Big 3 Mereka tuh Waktu itu masih buat chassis Saya ingat banget Produk yang mereka buat itu Toyota Tundra Sama Sokoia Chassis nya yang dibuat Chassis nya Waktu itu sebagai Oh Iya Waktu itu saya di hirenya Bukan sebagai Industry engineer Waktu itu jadi Apa ya Process engineer Untuk Virtual reality Department Waktu itu Mereka baru buka Virtual reality Terus mereka perlu Orang yang bisa tau Ngambil data yang bener Di floor Jadi mereka hire saya Kayaknya Tapi mostly mereka kerjanya Untuk buat virtual reality Untuk pabrik-pabrik DNA yang ada Jadi mereka tawarin 3D 3D Itulah Pabrik 3D Untuk bisa dilihat Oh gimana sih prosesnya Kamu kalau jalan ke sini Waktu itu masih Sangat baru kan Virtual reality Kalau sekarang sih Udah banyak yang 3D Waktu itu masih baru Itu semacam Kayak simulasi 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 3D Sebelum diproduk Dalam bentuk Iya Jadi digabungi sama data Aslinya Terus di run Nanti kelihatan Mereka buffernya dimana Delainya dimana Berapa Persen Productivity nya Kegagalan Sampai ke tingkat Ininya juga ya Ke running nya sih Mobil itu juga Iya Jadi kita mesti ngambil datanya Misalnya mesin ini Kalau dari awal sampai akhir Ternyata suka down Terus ternyata yang nyebabin Selama ini delay itu Mesin itu misalnya Jadi kayak gitu-gitulah Tapi ya akhirnya ya Dari DNA Kenapa ya Oh September 11 September 11 Berarti tahun 9 2001 2001 Itu setelah Kejadian itu Apa yang dilakukan Setelah September 11 Kebetulan kita Sudah nikah Waktu itu Jadinya sudah punya Anak Oh nikah tahun berapa ini Tahun 99 Itu sama Bram ketemu Ya Ketemunya di Toledo Waktu 1994 Waktu itu ketemu sebagai Teman kerja Oh sebagai teman kuliah Oh teman kuliah Sama-sama kuliah Terus langsung Ya Tahun berapa tahun 99 99 nikah Terus sempat kerja 2 tahun Ya Itu masih di Toledo Ya Jadi selama di Toledo itu Anak pertama lahir Waktu itu masih kerja juga Di DNA Oke Terus Karena saya kan anak pertama Jadi ibu saya akhirnya Waktu itu bisa stay Selama setahun waktu itu Untuk jaga yang yang sama satu Oke Terus begitu anak yang kedua mau lahir Ibu saya udah mesti pulang Karena izin kerja kan Eh izin stay Itu tinggal setahun Waktu itu udah extend 6 bulan Jadi satu setengah tahun Waktu itu Yaudah Terus saya begitu anak kedua lahir Pas kejadian apa September 11 Tadinya saya mau cari kerjaan lain Cuman Karena gak ada yang jagain anak-anak Yaudah ya Saya stay home Stay home Oh Jadi itu mulainya untuk Fokus ke keluarga itu Setelah anak kedua ya Ya Itu tahun 1991 Oh tahun 2002 Ya Nah Setelah itu Pindah ke Seattle Oh iya 2002 Terus udah gitu Saya mulai balik Saya suka kerja kayak yang Apa Data entry Yang kontrak-kontrak Cuman misalnya 4 jam sehari Jadi gak yang pernah full time lagi Waktu itu Di rumah itu ya Enggak Datang ke company-nya Cuman kerjanya Paling cuman 20 jam Per minggu Gitu Oke Ya terus Dapat kerja kontrak Sebagai industri Yang jadinya lagi itu Tahun 2006 Atau 2005 Oh masih Masih kerja Karena waktu itu mereka Lagi nyari Tanik industri Di perusahaan Window Ya jendela Jendela Great like windows Dari lulus Sampai 2006 Itu kan Sintas Istilahnya kerja terus ya Dari awal Sampai punya anak Juga masih kerja Sementara Dalam kondisi di rumah Harus mengurusnya Anda dan sebagainya Itu Kan banyak sekali Mungkin problem-problem Keluarga Ataupun problem Problem Pekerjaan Nah mungkin Tantangan-tantangan Seperti ini Itu gimana Cara mengatasinya Saat itu Kebetulan Waktu itu kan Saya juga Bukan orang pertama Yang kerja Sebagai Sebagai housewife Jadinya Banyak belajar Dari teman-teman Yang Udah biasa Kerja Jadinya Tapi memang Waktu itu Anak-anak yang Kerja tahun 2007 Itu Ya masuk deker Akhirnya Karena mereka Sudah 7 tahun Sama 5 tahun Terus Ada deker Deket rumah Terus mereka Sangat open Gitu lah Punyanya muslim juga Jadi Mereka gak Makanan udah tahu Gak boleh babi Segala macem Gitu-gitu Terus Gak jauh dari rumah saya Juga ada Tetangga yang ngenalin Ada Keluarga yang memang Dia suka jagain anak-anak juga Jadi saya suka kerja sama-sama dia Kalau Saya mesti pergi Dia yang jagain Terus ya Ibu saya juga Waktu itu udah gak kerja Jadi bisa Sering Balik datang Untuk bantu-bantu juga Ya tapi memang Justru Kalau di tempat kerja itu Malahan bisa refreshing Kadang-kadang Karena kalau di rumah Pasti gak mungkin duduk Kadang-kadang kan Sibuk Beres-beres Jadi kesemukannya Lebih kekerja Sekaligus untuk Anak-anak juga Oke Jadi Itu sampai tahun berapa Tadi 2007 Di Toledo ya Toledo itu akhirnya Ya 2008 Saya udah selesai Karena ini cuma kontrak 2007 Udah selesai Terus Mau nyari-nyari lagi Kebetulan suami Di posisi di Seattle Waktu itu 2008 2008 Terus hanya ikutan kesini Jadi ikut kesini Terus belum bisa nemuin Yang bisa untuk Take care Anak Karena Waktu itu kan kita disini Di apartemen kan Terus Take care disini Jauh banget Harganya Dibanding di Toledo Jadi akhirnya Sementara memutuskan Fokus untuk anak-anak Sampai tahun itu Itu akhirnya balik Lagi ke Boeing itu Tahun berapa kemarin 2000 Ya Boeing itu sebenarnya 2002 2022 Kayaknya kemarin ya 2022 Ya Untuk kontrak Ya sempat Ada kekosongan Tiga tahun selama di Seattle Berarti ya Oh Dari 2008 2008 sampai 2022 Oh berarti Agak lama juga Lama juga itu Nah itu gimana ya Dalam waktu Senggang Selama sekian tahun Itu kan Artinya Sinta udah Seperti melupakan Dunia kerja Itu selama waktu itu Apa kegiatannya Oh ya Saya kebetulan kan Suka volunteer juga Dari zaman di Toledo Itu saya udah Involve sama Fundraising Kebetulan itu Ada teman yang ngajakin Ada masjid yang Di daerah Parisburg Mereka tuh Tiap tahun ada Bazar Untuk fundraising Jadi saya memang Dari Oh karena saya dari Kuliah udah aktif Di international student Association Di Permias Jadi saya udah biasa kan Organize Untuk kayak Performance Gitu-gitu Jadinya saya Dari situ Ke acara di masjid Untuk fundraisingnya Siapa ya itu ya Oh fundraising Gak ada sih sebenernya itu Fundraising masjid Jadi kita tuh hanya Jualan makanan Kayak bazar Jadi kayak 40-60 gitu lah Saya lupa juga Gimana sistemnya Tapi untuk kita sendiri Tapi Masjid juga dapet Bagian lah Nah itu Mereka untuk sekalian Untuk Introduce culture Jadinya kita bisa bawa Kerajinan tangan Dari tiap negara Dan mereka banyak banget Yang involve Negaranya Gitu Jadi saya Tiap tahun udah ikutan tuh Di situ Terus Begitu pindah ke Mana Ke Seattle Yaudah Jadi saya Ada yang ngajakin Volunteer Ya volunteer aja Oke Emang udah biasa Terbiasa dengan volunteer Jadi aktivitasnya Lebih ke sosial Tidak fokus ke anak Iya Biasanya Kalau mereka Sekolah gitu kan Lebih banyak waktu Malah bisa Ke gym Lebih organize Sebenernya Kalau mereka sekolah Sampai Di sini nambah Berapa? Dua Dua anak lagi Oh ya Jadi itu Kayak kita pindah 2008 Anak ketiga lahir 2010 Ya Ya gitu deh Cukup empat Gak nambah lagi Ya Ya jangan Empat Sehat Lima sempurna Nampah lagi Ya Semoga semua Sempurna juga ini Empat Oke Ya akhirnya Tahun 2023 ya Akhirnya ke Boeingnya Masuk lagi Oh ya Jadi ceritanya di Boeing itu Tahun 2022 Ada agen yang menawarin Jadi saya memang udah mulai apply Atau gimana Pokoknya ditawarin Ada posisi di sana Sebagai teknik industri Untuk Ngambil informasi Di floor Waktu itu Bidangnya itu Untuk structure kan Jadinya ya Saya sendiri gak pernah Structure Tau Tentang Pesawat terbang Jadi saya juga Pertama kali tuh Disitu Terus akhirnya Itu selesai Projectnya Terus 2023 Kemarin di hire Full time Balik lagi ke Bulan Juni 2023 ya Dan sesuai Balik lagi Yang berikutnya ini Dia Supply chain Untuk fulfillment Jadi mereka gak banyak Dealing sama production Mereka cuma support kan Jadinya Dibandingin pengalaman-pengalaman saya Sebelumnya Yang selalu ada di Production Itu ya Ini Mudah-mudahan Gak seberat yang sebelum-sebelumnya Gitu Dari proyek-proyeknya Cuman memang challengingnya Saya gak pernah ada background Di warehouse Karena saya sekarang Take care-nya warehouse Sama Military Integration Center Jadinya yaudah Jadi saya juga Banyak mengambil training Terus emang Disini sekarang Di encourage memang Untuk belajar ya Ya ini tentang Ini Sekarang Kan banyak nih pengalaman Sinta Dari perjalanan Cairo Sydney Amerika Perjalanan di industri Juga dari industri Sejak mahasiswa hingga Kebuah Itu kan macem-macem Dialamin Dari sekian Perjalanan ini Yang paling Berkesan apa Sinta Oh iya Jadi memang Setiap stage Pasti beda-beda ya challenge Jadi kayaknya saya juga belajar Jadi setiap Waktu itu kita ada Masa tertentu Yang kita pasti Ada challenge-nya Setelah itu kita overcome Terus Go to the next step Ada lagi challenge-nya Overcome gitu Jadinya memang Tiap session Ada challenge-nya Jadi Ada solusi Waktu anak-anak masih kecil-kecil Beda challenge-nya Sekarang udah paling gede-gede Cuman kalau yang terakhir kan Karena saya udah lama Vakum Istilahnya vakum tuh gak Di dunia profesional Begitu balik lagi Itu harus belajar lagi Di nol lagi Istilahnya Kayak saya baru Fresh graduate lah Setelah kesannya Iya Walaupun memang Kalau di Boeing itu Pengalaman lalu Itu dianggap gitu Jadi Saya bilang juga sih Waktu itu Kenapa saya gak di-hire yang Sebagai fresh graduate Kan udah lama gitu Sama mereka Gak akan kamu udah lah Udah punya pengalaman Jadi gitu Oh oke Tetep gitu Kumulatif dari Pengalaman sehukannya Iya Iya Jadi ya Mungkin harus banyak nanya Tapi memang Itu Kita sendiri sih Kita harus Oke Dari Cerita tersebut Banyak hal yang Akan dilakukan nanti Di Boeing Nah ini sebagai Wanita mungkin Unik ya Di Boeing itu kan Diversinya sangat tinggi Nah disini mungkin Peran Sinta sebagai Muslimah Itu Kira-kira Apa yang bisa Ditonjolkan di Boeing Identitas sebagai Muslim Tetap terjaga di Boeing Karena di Boeing itu kan Sekarang banyak sekali Ada organisasi LGBT Bahkan ada organisasi Ya Afrika Organasi women Ada yang Women leadership Sebagai Wanita yang unik Muslim Itu apa Kira-kira yang bisa Diperankan Sinta di Boeing Ya karena saya ngeliat memang Selama saya Di luar negeri kan Karena saya udah lama ya Dari tahun 94 Di Amerika gitu ya Gak pernah ada masalah sih Diskriminasi so far Oke Ya Jadi saya memang tadinya kan juga Saya mulai pakai Hijab itu baru 2014 kan Jadi saya Awal-awal saya kerja juga Saya gak Dan saya dealingnya sama Istilahnya Banyaknya laki-laki kan Karena dunia Ingenier itu kan Banyak laki-laki Gak hanya yang Ingenier Tapi yang di shop floor Jadinya Ah udahlah gitu loh Udah Cuakin aja gitu ya Misalnya Gak usah terlalu Pay attention Kalau ada orang yang Istilahnya gak terlalu respect ya Maksudnya Fokus sama yang Bagus-bagusnya aja lah Istilahnya gitu ya Jadi begitu masuk Boeing Saya langsung udah pakai Jilbab waktu itu Tahun 2022 tuh Udah pakai Jilbab Itu pertama kali kerja profesional Pas itu Pakai Jilbab itu Jadi ya waktu itu saya masuk Sebagai kontraktor 2022 Maksudnya Ya so far sih Karena memang Mereka sendiri Perspek Sangat Sangat Ya bener Sangat Memersatukan Discrimination Sama Istilahnya apa sih Pokoknya Apapun yang Diversity Diversity ya Bener Jadinya Gak pernah ada yang nanya Paling kalau ketemu muslim ya Assalamualaikum Gitu Terus udah gitu Apa Kalau kayak puasa Segala macem Mereka tahu saya puasa Gitu Terus Teman-teman saya juga kan Yang karena ini departemennya juga Baru 5 tahun Apa 7 tahun Mungkin sekarang Sudah 7 tahun Jadi mereka New hire semua Kebanyakan disitu Ya new hire Banyak yang fresh graduate juga Ada yang pengalamannya Baru 5 tahun Jadinya masih Lebih enak Ya mostly sangat open-minded Lebih terbuka Dan lebih Gampang akrab Dan karena Generasi Mungkin dah 20 tahun Setelah saya Maksudnya itu tuh Banyak yang sangat fokus Untuk kesehatan Jadi selain puasa Saya di bulan Ramadan Ada teman saya Yang emang juga suka Puasa Intermittent fasting Jadi dia Oh dia ikut Waktu saya Ramadan Dia ikut-ikut Ramadan juga Dia bukan muslim Bukan muslim Jadi ya Ya gitu deh Kayak toleransi Tapi sekaligus Untuk kepentingan dia sendiri Ya Karena mostly mereka semua Kalau yang generasi Yang berikut-berikut ini kan Nomor 1 ke gym Makan sehat Gak makan lemak Jadi Udah biasa Kalau ada yang puasa Kayaknya ya Hidup sehat Kemudian Selain selain muslim Kan Sinta juga Sebagai orang Indonesia ya Kira-kira Apa peran Sinta sebagai orang Indonesia Untuk bisa lebih Mengangkat lagi orang Indonesia Di Boeing Kan di Boeing itu kan sekarang Banyak juga Ada orang India Ada orang China Korea Dan diversity-nya itu Sangat tinggi sekali Ada persaingan budaya Mereka ingin saling menampilkan Nah sementara ini Apa yang bisa Sinta lakukan Untuk Mengeksiskan bahwa Indonesia juga punya Budaya Dan punya Sesuatu yang bisa diandalkan Iya Selain Itu kan di bidang Social budaya Social budaya Kemarin kan sempat ada Apa acara Dari organisasi Namanya BAPA kan Boeing Asian Pacific Yang Meng-displace Berbagai culture Including Indonesia Sebenernya dikasih open juga sih Kalau ada yang mau Kayak Sing and dance Kayak gitu Sebenernya ada Cuman memang Gak semua orang Indonesia Mau gitu kan Kalau Waktu jaman saya kuliah dulu Waktu International Student Association Itu Kita sering ngadain acara Indonesian Indonesian Cultural night Gitu Yang kita tuh Memang Perform gitu loh Ada fashion show Pake baju daerah Ada Teritarian Kita kerjasama-sama Konjian Chicago Waktu itu Untuk Bring up Dancernya Mengangkat Indonesia Traktor yang tradisional Untuk mengangkat Indonesia Nah di Boeing ini sendiri kan Saya masih baru ya Cuman Saya pikir sih Karena disana tuh Malahan Komposisi Asia Itu banyak banget ya Jadi Emang kita tuh Gak yang majority Pasti Banyak negara Asia lain Yang majority Tapi kalau kita bisa Keep up Sama Istilahnya Communication Dan Saya yakin Semua orang Indonesia Pasti jago ya Bahasa Inggris ya Itu kayaknya kita gak ada masalah Untuk promosi Asal kita jangan Feel bad aja Jangan Malu gitu loh Kita bilang aja Kalau di Indonesia tuh Seperti ini Misalnya ada Diskusi tentang Culture atau apa Ya teman-teman Saya juga tau Karena sejak saya kerja ini Kan saya malahan Jadi bisa Nengongin orang tua Gitu kan Ke Indonesia Jadi tahun lalu Saya baru dari Indonesia Tuh tahun ini Tanya lagi Kamu ada rencana ke Indonesia Mau ada acara apa Gak ada sih Cuman jalan-jalan aja Jadi Mereka juga tau Kenapa saya Pulang ke Indonesia Karena banyak kan Yang lahir Masih teman-teman yang ada Di sekitar saya itu Banyak kan Dia second generation Gitu kan Kuliah tapi orang tuanya Masih di negaranya Masih negaranya Dan malah udah migrate Kadang-kadang kesini Jadi mereka tuh Udah gak ada reason Untuk banyak ke negaranya Masing-masing Karena mereka seperti Udah kayak Amerikan Disini lah Mencati diri Negaranya Istilahnya Buat mereka Buat apa sih Sering-sering gitu kan Semua keluarga saya Juga disini Tapi mereka appreciate kok Dengan snack Dan Dengan cemilan-cemilan Kalau dibawa Mereka nyobain Oke Ada pesan lain Untuk pemirsa mungkin Iya Kalau buat saya sih Semua pasti bisa ya Kalau ada kemauan Emang kita harus Punya strong will Gitu kan Kalau ada sesuatu Yang kita mau kerjain Gak hanya di bidang kerjaan Pasti Cuma memang Kalau ada yang tertarik Untuk kembali kerja lagi There is no age limit Disini kan Kita bisa kerja Sampai umur berapa aja Bisa sekolah Sampai umur berapa aja Jadi malahan justru Setelah anak-anak besar itu Kan malah banyak waktu ya Jadi itu mungkin Bisa jadi option juga Untuk Belajar Dan Segi dunia yang sebelumnya Mungkin Udah lupa Belum pernah Atau kan banyak juga Yang dari nikah Langsung berkeluarga Jadi gak sempat juga Waktu itu mungkin Jadi ya Disini banyak Opportunity-nya gitu ya Jadi ya Bisa dikerjain Kalau mau Pastinya ya Jadi kuncinya Asal mau Iya kuncinya Asal mau Dan Emang Kalau bisa Ya kalau udah punya niat Cari informasi gitu ya Kebetulan Saya Gak pernah niat banget Sebenarnya kerja di Boeing Jadi saya gak Sengaja ketemu sama Salah satu orang tua Anak saya Temen anak saya Yang Pas ngobrol-ngobrol Kita juga gak tau Kalau dia tuh kerja di Boeing Saya nyatakan Dia udah manajer Second level di Boeing Terus saya nanya sama dia Loh Ternyata dia juga Kenal suami saya Gitu kan Bidangnya sama juga Tanding industri Oh Saya juga kemeng kerja sih Gitu Terus dia ngasih tau Oh kamu kerja aja kok Gak apa-apa kok Tiga bulan pertama Gak di expect Macem-macem Karena masih new employee Terus Yaudah denger dari Boss Manager saya juga Dia ternyata juga Kenal sama Second level ini Jadi ya memang Dunia kecil juga ya Jadi setelah itu Gak lama Saya jadi terinspirasi gitu Denger ceritanya dia Karena dia juga Apa Maksudnya Working mom juga Gitu Terus dia bisa mencapai posisi Second level manager Padahal anaknya juga Masih sumber anak-anak saya Gitu kan Jadinya Oh bisa ya Kalau gitu berarti Gak sengaja juga Gak ada yang mungkin Semuanya bisa Iya Iya Betul Jadi demikianlah Pemirsa semuanya Bincang-bincang yang Sangat Menarik dari Sinta Jermani Mudah-mudahan Apa yang sudah disampaikan Mbak Sinta tadi Memberikan banyak manfaat Kepada kita semuanya Dan mudah-mudahan juga Bagi pemirsa Yang terinspirasi Yang sibuk Dengan dunia kerja Jangan lupa Bahwa keluarga juga penting Seperti yang Dia lakukan Mbak Sinta Meskipun dia sibuk Dan suamnya juga sibuk Tapi dia masih tetap fokus Untuk keluarganya Demikianlah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Ikuti podcast Kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pas mahri Pas mahri Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih